Intro Halo rekan-rekan semua dimanapun Anda berada Selamat berjumpa dengan kami Good English Channel Kali ini pembelajaran Bahasa Inggris sehari-hari adalah tentang linking verb Linking verb joins the subject of a sentence to a word of phrase That tells something about the subject Linking verb adalah kata kerja yang menghubungkan subjek daripada satu kalimat Kepada kata atau frase yang menceritakan sesuatu tentang subjek itu Number one, tampak kesal, seems upset Seems adalah kata kerja, upset adalah kata sifat Jadi nanti subjek dihubungkan oleh sim kepada upset itu Sehingga upset adalah menjelaskan tentang subjek itu Kita lihat sekarang kalimatnya Dia tampak kesal tentang pengumuman itu Dia, she, 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 tampak kesal, seems upset, seems upset Tentang, about, about, pengumuman itu The announcement The announcement Dia tampak kesal tentang pengumuman itu She seems upset about the announcement Leading practice Latihan membaca She seems upset about the announcement She seems upset about the announcement Silahkan dibaca Sekarang perhatikanlah kalimat ini She seems upset Dia tampak kesal Kata kerja seems yang berarti tampak Kemudian ada kata upset yang berarti kesal Jadi kata upset menjelaskan she Yaitu kata kesal menjelaskan dia Dihubungkan oleh kata seems Si seems upset Dia tampak kesal Itulah penggunaan linking verb Menghubungkan she dengan upset Itulah fungsi seems di situ Kemudian about the announcement adalah objeknya Tentang pengumuman itu Kata kerja seems adalah kata kerja bentuk pertama Verb one Yang ditambah dengan s atau es Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal Yaitu she Setelah itu Anda dapat lihat bahwa Ada kata announcement Adalah pengumuman Yang berjenis kata noun Kata benda Contoh penggunaan kata simt dalam kalimat yang lain adalah Hidangan itu tampak enak That this seemed delicious Seemed adalah linking verb Yang menghubungkan antara this dengan delicious Jadi kata delicious Jadi kata delicious Yang artinya enak Menjelaskan tentang dis Yaitu hidangan Dihubungkan oleh simt Yang berarti tampak Hidangan itu tampak enak That this seemed delicious Number two Terlihat lelah Look exhausted Look exhausted Kamu terlihat lelah setelah belajar keras Kamu You You Terlihat lelah Look exhausted Look Look exhausted Setelah After After Belajar keras Studying hard Studying hard Kamu terlihat lelah setelah belajar keras You Look Exhausted After Studying hard Reading Practice You Look Exhausted After Studying hard You Look Exhausted After Studying hard Silahkan dibaca You Look Exhausted Kata look Adalah Linking verb Yang menghubungkan Subjek You Dengan kata Exhausted Yang artinya Lelah Sehingga Menjadi Kamu Terlihat Lelah Setelah Belajar keras After Studying hard Look Adalah Verb One Kata kerja Bentuk Pertama Sehingga Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Kemudian Kata Studying Adalah Verb Tambah Ing Itu Dilakukan Karena Mengikuti After Yaitu Preposition After Studying Berikutnya Kata hard Adverb Of Manor Dengan Keras Belajar Dengan Keras Studying Hard Kata hard Menjelaskan Kata studying Seperti Seperti yang Anda telah Pelajari Pada Video Sebelumnya Contoh Kalimat Yang Lain Menggunakan Kata Look Bunga Itu Terlihat Indah The Flower Looks Beautiful Kata Kerja Looks Adalah Kata Kerja Look Ditambah S Menjadi Looks Itu Akibat Dari Subjeknya Adalah Tunggal The Flower Number Three Bau Busuk Smell Foul Smell Foul Susu Basi Itu Berbau Busuk Susu Basi Itu The Stale Milk The Stale Milk Berbau Busuk Smells Foul Smells Foul Susu Basi Itu Berbau Busuk The Stale Milk Smells Foul Reading Practice The Stale Milk Smells Foul The Stale Milk Smells Foul Silahkan Dibaca The Stale Milk Smells Foul Kata Smells Yang Artinya Berbau Dikuti oleh Foul Artinya Busuk Menjelaskan Tentang The Milk Susu Itu Namun Untuk Susu Itu The Milk Juga Mempunyai Keterangan Lain Yaitu The Stale Yang Artinya Basi Sehingga Susunannya Adalah The Stale Milk Kata Stale Adalah Kata Sifat Yang Berarti Basi Kemudian Untuk Kata Kerja Smells Dikuti oleh Kata Foul Yang Berarti Busuk Berbau Busuk Kata Smells Adalah Verb Pertama Ditambah Dengan S Karena Digunakan Oleh Subjek Tunggal Yaitu The Stale Milk Atau Subjek Yang Tidak Bisa Dihitung Kemudian Contoh Kalimat Yang Lain Telur Telur Itu Bau Busuk The Eggs Smell Rotten The Eggs Smell Rotten The Eggs Smell Rotten Kata Eggs Adalah Noun Kata Benda Ditambah S Untuk Membentuk Benda Jama Atau Plural Yang Jumlahnya Lebih Dari Satu Number Four Merasa Ngantuk Felt Sleepy Felt Sleepy Bob Merasa Ngantuk Setelah Makan Banyak Pizza Bob Nama Orang Merasa Ngantuk Felt Sleepy Felt Sleepy Setelah Makan After Eating After Eating Banyak Pizza A Lot Of Pizza A Lot Of Pizza Bob Berasa Ngantuk Setelah Makan Banyak Pizza Bob Fell Sleepy After Eating A Lot Of Pizza Reading Practice Bob Fell Sleepy After Eating Lot Of Pizza Bob Felt Sleepy After Eating A Lot Of Pizza Silahkan Dibaca Bob Felt Sleepy Bob Merasa Ngantuk Jadi kata Felt Adalah Linking Verb Menghubungkan Antara Bob Subjek Dengan Sleepy Yang Kata Sifat Yang Artinya Mengantuk Kemudian Kita Lihat Kata Felt Berasal Dari Feel Bentuk Pertama Dari Felt Adalah Feel Yang Artinya Merasa Sehingga Kalimat Yang Menggunakan Felt Kata Keja Bentuk Kedua Berarti Dalam Kalimat Past Tense Setelah Itu Kita Pelajari Yang Berikutnya Adalah After Eating Kata Eat Menjadi Eating Verb Tambah Ink Karena Mengikuti Preposition After After Eating Setelah Makan Contoh Yang Lainnya Adalah I Feel Excited When I Play Football Saya Merasa Senang Ketika Main Bola Kaki Atau Sepak Bola Juga Menggunakan Kata Feel Untuk Pertama Dalam Kalimat Present Tense Dikuti Oleh Kata Excited Yang Artinya Senang I Feel Excited Saya Merasa Senang Number Five Tetap Diam Remain Silent Remain Silent Penonton Tetap Diam Setelah Kejadian Itu Penonton The Spectators The Spectators Tetap Diam Remain Silent Remain Silent Setelah After After Kejadian Itu The Incident The Incident Penonton Tetap Diam Setelah Kejadian Itu The Spectators Remain Silent After The Incident Reading Practice The Spectators Remain Silent After The Incident The Spectators Remain Silent After The Incident Silahkan Dibaca The Spectators Remain Silent After The Incident Kata Kerja Remain Adalah Linking Verb Menghubungkan Antara Subjek The Spectators Dengan Silent Kata Remain Yang berarti Tetap Diam Remain Silent Adalah Kata Kerja Bentuk Kedua Verb To Sehingga Kalimat Ini Dalam Bentuk Past Tense Sudah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Kemudian Subjek The Spectators Adalah Subjek Yang Plural Dimana Spectator Menjadi Spectators Noun Ditambah Dengan S Atau Es Menjadi Subjek Yang Jamat Contoh Kalimat Yang Lain Adalah Dia Tetap Setia Selamanya She Remains Faithful Forever She Remains Faithful Forever Tetap Setia Adalah Remains Faithful Number Six Menjadi Curiga Became Suspicious Became Suspicious Dia Menjadi Curiga Ketika Dia Melihat Pintu Itu Dia He Menjadi Curiga Became Suspicious Ketika When Dia Melihat Pintu Itu He Show The Door Dia Menjadi Curiga Ketika Dia Melihat Pintu Itu He Became Suspicious When He Saw The Door Reading Practice He Became Suspicious When He Saw The Door He Became Suspicious When He Saw The Door Silahkan Dibaca Perhatikan Perhatikan Kata Became Suspicious Adalah Linking Verb Yang Menjelaskan Tentang He Yaitu Dia He Became Suspicious When He Saw The Door Dia Menjadi Curiga Ketika Dia Melihat Pintu Itu Maksud Kalimat Ini Adalah Pintu Itu Memberikan Tanda Telah Terjadi Sesuatu Misalnya Dalam Penyidikan Tentang Criminal Misalnya Kita Pelajari Kalimatnya Yaitu Kata Became Adalah Verb To Kata Kerja Bentuk Kedua Berarti Kalimat Ini Dalam Bentuk Past Tense Kemudian So Juga Bentuk Kedua When He Saw The Door Ini Bagian Kalimat Yang Lain Juga Dalam Bentuk Past Tense Karena Sesungguhnya Kalimat Ini Terdiri Daripada Dua Kalimat He Became Suspicious Kemudian Dihubungkan Oleh Kata When Lalu Kalimat Yang Kedua He Saw The Door Untuk Tata Became Bentuk Kedua Atau Verb To Berasal Dari Become Kemudian Bentuk Keduanya Became Bentuk Ketiganya Become Jadi Bentuk Pertama Dan Bentuk Ketiganya Sama Inilah Kata Kerja Yang Tidak Beraturan Atau Irregular Verb Berikutnya Adalah Kata See Menjadi So Menjadi Sin Juga Tidak Beraturan Bentuk Kedua Adalah So Yang Berarti Melihat Pada Saat Yang Telah Lalu Number Seven Terasa Enak Tastes Good Tastes Good Spaghetti Itu Terasa Enak Spaghetti Itu This Spaghetti This Spaghetti Terasa Tastes Tastes Good Spaghetti Itu Terasa Enak This Spaghetti Tastes Good Reading Practice This Spaghetti Tastes Good This Spaghetti Tastes Good This Spaghetti Tastes Good Kata Taste Itu Adalah Linking Verb Yang Menghubungkan Antara Subjek This Spaghetti Dengan Good Kata Good Itu Menerangkan Kata This Spaghetti Yang Sebagai Subjek Kata Taste Itu Adalah Verb One Ditambah Dengan S Menjadi Taste Untuk Kata Kerja Subjek Tunggal Yaitu This Spaghetti Benda Tunggal Kemudian Good Adalah Adjective Inilah Istimewanya Linking Verb Karena Dikuti oleh Adjective Kata Sifat Biasanya Verb Dikuti oleh Kata Benda Atau Kata Kerja Yang Lain Termasuk Keterangan Yang Lainnya Namun Khusus Untuk Yang Ini Dalam Pola Kalimat Yang Menggunakan Linking Verb Maka Kata Kerja Ini Dikuti Oleh Adjective Kata Sifat Contoh Kalimat Yang Lain Sub Ini Terasa Terlalu Banyak Bawang Putih The Soup Tastes Too Garlicy The Soup Tastes Too Garlicy Anda Menemukan Kata Garlicy Itu Artinya Bawang Putih Dari Kata Garlic Taste Too Garlicy Artinya Terasa Terlalu Banyak Bawang Putih Number Eight Tampak Canggung Appear Awkward Appear Awkward Tamu Itu Tampak Canggung Tamu Itu The Guest The Guest Tampak Appears Appears Canggung Awkward Awkward Tamu Itu Tampak Canggung The Guest Appears Awkward Reading Practice The Guest Appears Awkward The Guest Appears Awkward Silahkan Dibaca The Guest Appears Awkward Kata Kerja Appear Yang ditambah S Akibat Dari Subjeknya Tunggal Dalam Kalimat Simple Present Tense Appears Awkward Tampak Canggung Jadi Kata Tampak Canggung Adalah Menderangkan The Guest Tamu Itu Yang Sebagai Subjek Dalam Kalimat Ini Appears Adalah Verb One Kemudian Contoh Yang Lain Amy Tampak Enggan Meninggalkan Pesta Amy Appears Reluctant To Leave The Party Amy Appears Reluctant To Leave The Party Kata Appears Artinya Tampak Kemudian Reluctant Artinya Enggan Number Nine Tumbuh Besar Grow Big Grow Big Tanaman Itu Tumbuh Besar Tanaman Itu The Plant The Plant Tumbuh Grows Grows Besar Big Big Tanaman Itu Tumbuh Besar The Plant Grows Big Reading Practice The Plant Grows Big The Plant Grows Big Silahkan Dibaca The Plant Grows Big Kata Kerja Grow Tambah S Seperti Biasa Karena Subjeknya Tunggal Kemudian Grow Adalah Linking Verb Menghubungkan Antara Subjek The Plant Dengan Big Kata Big Menjelaskan The Plant Gross Grows Verb One Kemudian Big Adalah Ejective Kata Sifat Dia Tumbuh Dewasa Di Desanya He Grew Up In His Village Kata Grew Up Berasal Dari Grow Up Yang Mana Grew Up Adalah Verb Do Bentuk Kedua Sehingga Kalimat Ini Dalam Kalimat Past Tense Kemudian Perubahan Kata Grew Up Berasal Dari Grow Bentuk Pertama Grew Bentuk Kedua Dan Ground Bentuk Kedua Number Ten Berubah Gelap Turned Dark Turned Dark Langit Tiba-tiba Berubah Gelap Langit The Sky The Sky Tiba-tiba Suddenly Suddenly Berubah Turned Turned Gelap Dark Dark Langit Tiba-tiba Berubah Gelap The Sky Suddenly Turned Dark Reading Practice The Sky Suddenly Turned Dark The Sky Suddenly Turned Dark Silahkan Dibaca The Sky Suddenly Turned Dark Kata Turned Adalah Berarti Berubah Yaitu Bentuk Kedua Perubahannya Dari Turn Menjadi Turned Bentuk Kedua Juga Sama Untuk Bentuk Ketiga Turned Karena Kata Kerja Ini Kata Kerja Beraturan Atau Regular Verb Contoh Kalimat Yang Lain Cuaca Telah Berubah Terang The Weather Has Turned Bright Has Turned Yang Berarti Telah Berubah Dan Masih Tetap Perubahannya Artinya Cuacanya Tetap Terang Ketika Berbicara Kalimat Ini Bernama Kalimat Present Profit Tense Terjadi Entah Kapan Di saat Yang Lalu Dan Sekarang Hasilnya Ada Dengan Pola Has Dikuda Kata Kerja Ketiga Has Turned Rekan Rekan Semua Dimanapun Anda Berada Di Indonesia Maupun Di Beberapa Negara Yang Sempat Bergabung Bersama Kami Mudah Mudahan Tadi Banyak Yang Bisa Anda Pelajari Terutama Bagaimana Menggunakan Linking Verb Kata Kerja Yang Menghubungkan Antara Subjek Dengan Keterangan Yang Memberikan Keterangan Kepada Subjek Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Juga Kepada Rekan Rekan Yang Telah Subscribe Terima Kasih Banyak Dukungannya Begitu Pula Rekan Rekan Yang Telah Menulis Banyak Komentar Dilan Dilanjutkan Lagi Bisa Berbagi Disitu Bersama Rekan Juga Dan Memperjelas Apa Yang Belum Jelas Dengan Bertanya Silahkan Ditulis Pertanyaan Anda Rekan Rekan Semua Yang Sempat Membagikan Video Kami Dipersilakan Untuk Terus Melakukannya Dan Terima Kasih Atas Bantuannya Itu Sangat Bermanfaat Buat Kami Oke Rekan Rekan Semua Sampai Disini Perjumpa Kita Kali Ini Nanti Dilihat Lagi Videonya Agar Semakin Jelas Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Goodbye For Now